Halo guys, kembali lagi di channel Wihandono Barikasar Setiap kali ini saya akan mendoprak dari Madure guys Dan ini salah satu ya seperti virus baru ya Madure dari Madure Ini saya akan mendoprak tapi saya lihat ini bercerna sama kayak yang kemarin-kemarin guys ya Semuanya membedakan ini tipe mobilnya sendiri guys ya Tapi keseluruhan biternya sama guys, tidak ada perbedaan sama sekali guys Sama guys, langsung saja kita dobrak aja guys Sekarang belum kita dobrak seperti biasa guys Kita kotak dulu guys Oh tidak begitu, bentar bentar coba lagi guys Nah, mantap guys ya Kita dobrak aja guys Nangkut apa lagi ini Kita singkirkan dulu, please terenal guys ya Nah, jadi penampakannya itu seperti ini guys Ini dari Opel Mobil elektrik yang dibuat untuk rally guys ya Jadi modelnya keren guys ya Kayak mirip Dardun Go kalau tidak salah guys Mari kita review Kita review dari depannya dulu guys Untuk bagian depan ini sangat keren guys ya Warnanya silver dan ada lampu warna hitam Nah, ini kita bahas dari lampu utamanya dulu Ini dari mida guys ya Ini jadi ada seperti detailing Lampunya sendiri itu kayak ada semacam balonnya Jadi kayak beneran ini guys Untuk grill nut ini yang atas bertektur Dan juga dikasih detail yang berdagara Apa? Bermotif warna hitam ada silver silver naik gitu guys ya Nah, untuk anak ini kan mobil elektrik guys Oh, disini juga ada lampu logo seperti Z gitu guys ya Terus bagian bawah ini ada plat nomornya guys Di bawahnya lagi ada grillnya lagi guys Ini bentar Oh, ini memplong guys Jadi memplong Terus di dalamnya ini ada grill dari bis bawah ini guys Terus untuk sampelnya ini ada tampu warna hitam Dan juga ada lampu kabutnya juga guys Nah, ini ada tampu warna hitam seperti kumis guys ya Kayak kumisnya cukur arwana guys Nah, terus ada list warna kuning seperti ini guys ya Keren guys Lanjut bagian samping kanan ini juga sangat detail sekali guys Ada tampu tulisan opel ini seperti logo i gitu guys ya Motor sport Nah, disini juga ada garis warna kuning Di sini juga ada seperti garis-garis warna silver Di sini ada titik-titiknya gitu guys ya Kayak mobil ya namanya juga mobil elektrik guys Di bagian depan ini juga ada garis lagi warna kuning Dan juga ada garis-garis silver kayak yang di belakang ini guys Terus di bagian atas ini juga ada garis warna kuning guys Ini langsung ke belakang Kita ke atas ini Terus ada tulisan Apa ini? Parker Opa Rally guys ya Dan juga ada logo-nya juga guys Ada handle pintu seperti ini Depan belakang Nah ini juga ada garis beneran guys Maksudnya bukan rampu Ini Portornya bergaris seperti ini guys ya Terus Dede ling pintunya juga sangat tegas Terlihat juga guys ya Di sini juga ada bawah itu namanya apa guys ya Terus Untuk Kepionnya ini agak Terlalu besar ya sih Jadi kayak pukulnya gajah Ya ndahlah Pokoknya Kebesaran gitu guys Terus Pilarnya ini Dari bahan besi guys ya Pilar ini guys Di sini juga besi Terus Ini kacana Tidak ada yang monong guys Semua ada kacana guys Ada Nomor 01 Di sini juga ada seperti Logo apa gimana gitu guys Tapi ini Sebelum saya review Sempat membaca Ini ada tulisan seperti Oppo Racing gitu guys Terus Selanjut Bagian Sisi belakang ini Nah ini juga sangat detil sekali guys Banyak tamponan Tapi ini Dikasih detail Lampu belakang dan Depan Sangat detil sekali guys Nah Di sini juga ada warna hitam Tapi agak glossy guys ya Di bawahnya ini juga ada garis warna kuning lagi Di bawahnya ini juga ada logo Oppo Ada tulisannya Oppo Rally Di sini ada tipik-tipik 2 Ini saya juga kurang tahu Tapi Biasanya ini Tensor guys Biasanya tapi ya Ada detilnya Lampu belakangnya ini Warna Ababu tua Terus ada Warna Merahnya seperti ini Kanan kiri sama guys ya Ya Cukup Baguslah Menurut saya guys ya Di sini juga ada garis Bekasinya itu sangat tegas sekali Keren guys Di sini juga ada titik-titik gitu guys ya Nah di sini juga ada mata kucing guys Samping kanan-samping kiri ini Di bagian bawah ini Terus ada lagi kumisnya lagi Di sini warna kuning Terus ada warna babu seperti ini Terus di bawahnya ini ada plat memorable Ini dari bahan plastik guys ya Terus di bawahnya ini juga ada Ini mata kucing apa lampu Enggak salah ya Terus di bawahnya ini juga ada Di bawah ini Terus ini ada pernah ikut Bodi ya Besi Nah ini tidak ada kenapa Nah guys ini mobil elektrik guys Lanjut bagian sisi kiri Kayak sisi kanan guys Cuma yang membedakan Di sini ada tempat Pengecasan ya Yang mana mobil elektrik Jadi pengisian bahan bakarnya itu Menggunakan listrik Jadi ini seperti kayak Mobil bensin Jadi ada tempat pengisian Listriknya guys Nah Jadi membedakan cuma itu ada guys Tapi sebenarnya sama ada Kenan kiri guys Dan juga ada Tulisan sama kayak yang kiri juga guys Terus lanjut bagian atas Di sini kap mesinnya ada Tampu warna Hitam Tapi ini doff Warnanya doff Ada tulisan Overelli Jika ada logo E elektriknya itu Terus di bagian kaca ini warna bening Ini ada wipernya Yang sebelah kiri ini besar Yang sebelah kanan ini kecil guys Nah di sini juga ada Taksif Dekatampo Ada tulisannya 01 Opel Cup Po Opel Cup E-reli concept Jadi ini sama guys ya Tulisannya seperti ini guys Terus di bagian atas ini Tidak ada sansrosnya guys ya Ini polo Tapi dikasih warna hitam Terus di situ guys ya Ada logo opelnya Terus di sini juga ada Garis untuk memisalkan bodi dengan wingnya Siripnya Tidak ada siripnya Keren guys ya Nah katanya belakangnya ini Kecil guys Tapi sangat detail Sangat detail gitu Katanya semua tidak ada yang memblong guys Dan ini interiornya warna hitam Kedek kiri Ya tidak begitu terlihat Tapi ini keren guys Untuk Kedekan exteriornya Terus lanjut bagian Roda nya ini Saya sangat tukar sekali guys Obel Roda nya ini keren guys ya Terus dikasih Lalu warna kuning ini Jadi tampak Takap guys ya Kemarin tempat saya Kira ini Bahannya itu Karat guys Ternyata ini Bahannya plastik guys Tapi mirip Kalau di dalam biter Kalau bahannya Karat guys ya Keren guys Ini Veltena itu keren Guys Tapi keren guys Agak Gimana gitu guys Gila ini guys Ketakannya itu kurang rapi Masih Ini kurang rapi Dan Agak Bindu Modelnya Kurang 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 Bulat Sempurna Agak bindu Ini ada Pensina Mantul Di bagian bawah ini Juga ada Kode-kode Ada Nomor seri Ini ada Apa itu Ini ada Tulisan Maderet Tulisan Maderet Terus Made in Thailand Tulisannya Opel Corsa Oh Ternyata Opel Corsa Ini Reveretnya Cuma di depan Yang di belakang Itu dikaitkan Di Belakang ini Jadi Detailing 4 Nomor Keren Saya Jadi Keracunan Mobil Rally Alam Maderet Dan Kemungkinan Kalau ada Bakal Saya Beli Lagi Terima kasih Sudah Menonton video Saya sampai Akhir Dan Terima kasih Para Subcrab Yang Tetap Ketia Menonton video Dari saya Salam Kau 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 M